Saya juga tidak menyangka, ini Bang Sohibul dan Arief ini terlalu serius membaca bukunya. Karena buat saya ini buku kesekian saya dan ini sebetulnya proyek mengenang masa lalu aja, 17 tahun. Buku ini mengendap di tegutimur.com. Tapi memang begini ya, ini kan setiap buku itu adalah anak ideologi penulisnya. Nah, termasuk misalnya timing kenapa dia dimunculkan sekarang tidak kemarin-kemarin. Ada alasan yang sangat sederhana misalnya, oh baru ada waktunya hari ini gitu. Tapi saya mencoba dengan buku ini untuk mengajak kita semua berpikir ulang tentang banyak hal yang untuk waktu yang cukup lama kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Tadi Bang Sohibul sudah menyebutnya, post truth dan slushnya begitu ya. Saya mungkin perlu sedikit masuk dulu dari pengalaman batiniah pribadi. Kenapa saya jadi wartawan? Karena saya tidak percaya pada setiap berita yang saya baca. Saya dengar dan saya tonton. Dan sikap ini saya sampaikan secara terbuka. Terakhir, akhir bulan Maret kemarin saya diundang ke Korea Selatan untuk bicara tentang ketegangan di Korea, Semenanjung Korea, di Forum Wartawan Internasional. Saya juga menyampaikan itu di bagian pertama. Karena menurut saya itu adalah metodologi. Tidak percaya pada berita yang saya baca, itu adalah metodologi buat saya. Jadi saya harus masuk ke situ dulu. Itu sebabnya saya ingin jadi wartawan. Bukan karena si pembuat berita itu hendak menipu. Tetapi karena setiap manusia, termasuk kita di ruangan ini, punya keterbatasan alamiah. Kita tidak bisa berada di lebih dari satu tempat pada saat yang sama. Dan ketika kita tidak berada di satu tempat, maka kita punya ketergantungan terhadap orang lain. Dan orang lain itu juga mungkin tidak mau berbohong. Tetapi dia hanya akan menyampaikan cerita berdasarkan perspektifnya. Nah sampai titik itu, saya katakan, saya tidak percaya pada berita. Jadi saya tidak mau diframe oleh berita yang saya baca. Saya lebih mau memberikan atau menawarkan frame. Cara melihat perspektif. Bahwa orang percaya atau tidak percaya, itu sudah urusan orang, bukan urusan saya. Yang penting saya tahu bahwa yang saya kerjakan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi soal Perang Afganistan, saya juga, ini metode kedua berarti, saya juga lebih cenderung memilih berada di satu tempat yang tidak banyak orang untuk, yang tidak banyak orang mau melihatnya. Ini juga metode saya, dan ini saya kerjakan. Termasuk dalam konteks liputan Perang Afganistan. Tadi di luar saya sudah sampaikan, semua wartawan Indonesia pada saat itu, ada sekitar enam atau tujuh, sudah berada di Islamabad di Pakistan. Karena memang, dalam banyak wacana populer, Islamabad atau Pakistan adalah pintu masuk ke Afganistan, yang paling mungkin dilakukan, dan memang berkali-kali dilakukan. Terutama ketika terjadi Perang Mujahidin. Tadi sudah benar disampaikan oleh Arief, tahun 79-89 itu, Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk mengusir komunis. Karena waktu itu temanya masih komunis lawan kapitalisme, dan seterusnya. Jadi memang itu jalur tradisional. Sementara Uzbekistan, di masa-masa itu, masih merupakan bagian Soviet Union, Uni Soviet. Sehingga dia bukan pintu masuk yang populer, ketika perang ini terjadi tahun 2001. Nah saya, ketika diperintahkan oleh pimpinan, saya bilang saya akan ke Afganistan, seperti yang ditugaskan, tetapi saya tidak mau menggunakan jalan yang lain. Dan itu saya lakukan, kemudian saya searching, apa, research waktu itu, belum begitu, apa namanya, dasyat ya, search engine, tapi ya oke, kita bisa masuk, sampai Uzbekistan, Teremes, dan seterusnya. Nah nanti tahun 2003, Perang Irak, saya kembali ditugaskan ke Irak, bang. Nah tapi lagi-lagi, saya berhenti di Damascus, Suriah. Dan 2003, Damascus atau Suriah itu bukan tempat populer, sebagai pintu masuk, bukan. Tempat populernya adalah Jordania, aman. Karena tahun 1991, Perang Turuk 1991, wartawan internasional masuk ke Baghdad, ya dari aman, dari Jordan. Nah semua wartawan Indonesia, kumpulnya di sana, di Jordan. Nah saya bilang, kalau saya ke sana, maka wajahnya kita akan sama semua. Nah saya mau kasih perspektif yang berbeda, saya memilih masuk Damascus. Nah tapi kejadian Damascus 2003, sama seperti kejadian Termes 2001. Saya berusaha untuk masuk, dan berusaha dengan aparat keamanan. Nah di buku ini bang, kalau abang baca itu, nanti ada bagian saya ditangkap, oleh tentara Uzbekistan, karena berusaha untuk mendekati, garis perbatasan. Jadi dalam praktik kewartawanan itu, ada Gium yang mengatakan, tidak ada berita yang lebih mahal dari harga nyawa. Tapi begitu pun, wartawan berusaha untuk berada, sedekat mungkin dengan hotspot. Dan ketika itu dilakukan, ya ada dua hal yang mungkin terjadi. Tiga hal. Pertama dia selamat, kedua dia berurusan dengan aparat, yang ketiga ya barangkali dia selesai gitu. Nah tahun 2003, kemudian saya juga ke Pyongyang. Ini juga bukan pilihan yang populer di kalangan wartawan. Ketika ada krisis nuklir, setelah perang Irak, saya memilih ke Pyongyang, di saat tidak banyak orang yang mau memberikan perhatian serius. Karena semua cenderung, ya menurut saya, menerjemahkan AP, EFP, Reuters, Washington Post, dan seterusnya. Nah menurut saya itu bukan metode yang saya sukai gitu. Dan saya ke Pyongyang sampai tahun lalu, tahun lalu saya bahkan dua kali ke Pyongyang. Jadi saya bolak-balik ke Pyongyang, di saat tidak banyak orang yang mau, tahu ada apa di Pyongyang. Menurut saya itu penting gitu. Jadi itu soal tadi, dan saya setuju dengan Arief juga, Bang Sohibul, tidak disebutkan. Tetapi media itu adalah alat perang yang paling canggih menurut saya. Kecanggihannya melebihi alat-alat perang yang kita pernah saksikan. Karena yang dia serang bukan target fisik, tapi target mental, idiosinkretik kita dirusak. Dan kalau kita sudah lemah secara pikiran, maka orang tidak akan perlu lagi kirim satu peleton pun ke depan rumah kita untuk ketuk pintu. Buat apa? Karena kita sudah takluk. Jadi perang sesungguhnya itu adalah perang melawan perasaan orang lain, melawan musuh kita. Nah saya berusaha untuk mengajak kita tidak gampang terhegemoni dan seterusnya. Nah soal tadi Arief bicara blowback, memang kebanyakan orang Indonesia ini, saya kira kadang-kadang saya juga, itu merasa bahwa di dunia ini hanya ada satu negara namanya Indonesia. Di luar itu tidak ada gitu. Untuk menggambarkan betapa kita ini inward looking. Kita jarang sekali melihat bahwa kita ini sebenarnya, bahkan jauh sebelum perang dunia kedua berakhir, berada pada titik pertemuan berbagai kepentingan. Yang pertama barangkali karena posisi geografis kita gitu. Kita sudah ada dalam pusaran pertarungan kepentingan antara kelompok nasionalis melawan kelompok katakanlah monarki di Cina misalnya. Maka di sini ada jalan Dr. Sun Yat-sen. Dan teman-teman saya di Taiwan kaget ketika saya mengatakan bahwa di sini ada jalan Dr. Sun Yat-sen. Di sini ada jalan Gandhi misalnya. Karena kita memang pernah menjadi bagian dari pertarungan antara Kuomintang melawan monarki, melawan Puyi, dan seterusnya. Tapi Bung Karno misalnya masih punya kemauan untuk mengajak kita semua berpikir bahwa Indonesia ini bukan negara yang sendiri ya. Tapi dia punya peranan, dan peranan itu sangat diakui oleh negara-negara lain. Makanya Bung Karno itu, saya ngomong Bung Karno bukan karena wakil rektor UBK. Tapi karena kita sama-sama lihat bagaimana Bung Karno itu dengan belagunya mencoba untuk meninggalkan rakyatnya yang masih kere di belakang dan kemudian menampilkan wajah Indonesia di seluruh tubuhnya. Itu kan wajah Indonesia yang dibawa Bung Karno ketika itu. Pakaian safarinya yang licin, pangkatnya, tongkat komandonya, pecinya, bahkan sifat plebonya, itu adalah Indonesia yang dia ciptakan. Dan bicara soal perempuan, Bung Karno setahu saya hanya mengganggu perempuan dari negara-negara penjajah. Bung Karno nggak pernah mengganggu perempuan India misalnya. Tapi dia ke Rusia, dia ke Amerika Serikat, bahkan ke Jepang. Dia perlihatkan betapa Indonesia, laki-laki Indonesia ini seorang gentle. Jadi itu diplomasi Bung Karno juga. Negara-negara bekas jajahan dia nggak pernah ganggu. Dia tahu bahwa wanita itu adalah pusat peradaban. Nah, cara dia merusaknya, dalam tanda petik, mengganggunya dengan cara itu menurut saya. Ini tafsir pribadi, saya nggak pernah dialog dengan Bung Karno soal ini. Jadi kira-kira begitu, dia tempatkan kita dalam tempat yang paling pantas. Kita masih ingat dulu, misalnya tahun 12, tahun 12 delapan berapa gitu, 89-85, Kubilaikan mengirimkan ekspedisi militernya ke Singosari, ke Jawa, yang kemudian utusannya dipotong telinganya oleh jaya negara. Dan nanti mereka mengirimkan kembali pasukannya untuk membalas dendam atas peristiwa penghinaan itu. Nah, tetapi di Jawa sudah terjadi perubahan kekuasaan. Yang berkuasa adalah Jaya Katuang, yang memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Nah, dan kehadiran pasukan Kubilaikan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Raden Wijaya bersama Arya Wira Raja dari Sumeneb untuk menggulung Jaya Katuang di Kediri. Maka berhasillah tiga kekuatan ini mengalahkan Jaya Katuang. Nah, ketika pasukan Kubilaikan mabuk kemenangan, di malam itu juga mereka dipukul oleh Raden Wijaya dan Arya Wira Raja. Dan kemudian mereka pulang. Dan nanti kunjungan itu akan terjadi lagi di abad ke-15. Kita masih ingat semua, Cengho datang ke-1421 ke Semarang, bukan cuma sekali, beberapa kali dia kirim armada. Kemudian dia ke Semarang, ke Palembang, dan ke Singapura, dan kemudian dia pergi ke arah India sana, ke arah barat sana, sampai ke Mesir. Jadi itu Indonesia. Itu Indonesia. Nah, kita seringkali melupakan posisi historis ini, sehingga kadang-kadang bahkan kelompok yang harusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap framing ini juga menyerah kalah mengikuti frame yang diberikan oleh aktor-aktor lain. Ini terkait dengan kualitas akademik tadi, data. Kita memang akhirnya kurang yakin. Kurang yakin. Kalau saya sih perspektif saya begini, selagi itu 5W1H, saya akan ambil. Jadi peristiwanya, peristiwa faktanya, saya akan ambil. Tetapi perspektifnya tunggu dulu. Ya, karena misalnya ada peristiwa di Sri Lanka. Tentu kita berduka cita dengan korban yang jatuh, misalnya. Itu kan fakta. Siapa yang tahu fakta itu? Di ruangan ini? Enggak ada. Kita enggak tahu faktanya. Nah, kemudian berarti kita tergantung pada fakta. Kebutuhan fakta. Kita butuh orang lain untuk mensuplai fakta. Kita ambil faktanya. Karena faktanya memang kita tidak ada di situ. Nah, tetapi fakta selalu datang dengan perspektif. Nah, bagaimana cara kita? Atau bagaimana perspektif yang kita gunakan? Itu sudah pilihan bebas menurut saya. Pilihan bebas kita. Dan tergantung pada pengalaman-pengalaman kita. Jadi, kalau saya sih cenderung mengatakan, termasuk ke reporter-reporter saya yang tugasnya melaporkan dari berbagai penjuru dunia lewat media asing, ambil faktanya. Perspektifnya kita diskusikan dulu. Sama seperti tadi misalnya 9-11. Sampai sekarang kita masih berdebat. Masa iya gedung setinggi itu hancur luluh, tetapi ada lembaran paspor yang tidak hancur, dan itu persis pula di bagian identitas pemegang paspor. Sehingga dari itulah kemudian.